kurang jatuh bel, kurang jatuh kurang jatuh gitu emang harus begitu kita banggu sini iya iya apa saja itu nah kayak gini wih udah pegang kanan ini kok belok belok udah mau mulai itu berarti ya semestrinya berarti gitu aja emang kenapa? enaknya gimana? pas dimakan enggak dong pas dimakan apa? susah bro susah bro susah bro selamat ini karena di Jogja ada nasi kucing karena di Jogja ada nasi kucing makanya maktab pertarungan sih ketika gua tersakitin sama orang kenapa? karena menurut gua ketika gua disakitin sama orang gua harus lebih bagus lagi daripada aduh 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 gua Elsa dan ini kerjaan gua sehari-hari jadi desi itu musti punya banyak trik oke gua bayar aja di sini dan mereka kakak aderkan gua sesama dep kolektor gua meneh dikejar preman daripada kejar ormas lu jalan maka gak matain tulang lu ha 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 dan kalo malem dan kalo malem ini yang berkerja berantem hobi kalian kan? kita mah cari duit rak gua aja disiku kayak kamu semua ya ah ha 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 kayaknya kita jodoh deh selamat datang di ayang selamat datang di ayang akan tayang ini adalah acara dari wawu entertainment ya membahas sesuatu yang akan tayang di dunia hiburan entah itu dari series ada film pokoknya yang kita akan tayang kalo lagu, lagu ada ada hari ada hari itu mau mau akan dicoba tolong Pak Wawan dan kali ini kita kedatangan apanya? tapi harusnya Ario kita jadi kokosnya kokosnya tolong Pak Wawan lagi sekali lagi jangan Ario dah dan kita kedatangan aktor nasional karena kita kan aktor UMKM bener sekali jadi ini aktor nasional aktor yang ibaratnya udah melegenda kalo dianggap orang remaja 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 lu oke Enak enak ini adalah kes dari pertaruan di series beneran jeffry nicole dan yang kedua ada Clara benadid benadid ini pertanyaan yang selalu ada di wawancara apapun gimana kabarnya ini menentukan ketika kami akan dilanjutin lagi sangat-sangat baik ada saya mau tayang pertaruhan baik kesibukan apa kesibukan dia habis datang dari kemana-mana tempat-tempat mempromosikan pertaruhannya ini lanjutan dari filmnya 2017 bener ya udah reset lah dan 2017 itu ada pemain-pemainnya Adi Fadigol Ken Jelken ya itu Zwaybren Nichols julio varencoe julio varencoe itu main empat orang itu luar biasa sekali itu udah nonton gua pernah ngeliat adegan yang luar biasa itu ketika ini boleh gua kasih tau ya yang filmnya kan adegan yang di dalam bank yang siapa bangkalan 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 di dalam apa bang itu mereka datang buat minta seserahan ngerampok dan ini lanjutan dari filmnya ceritanya di filmnya si karakter gua yang gua peranain Elzan masuk penjara terus penjara kadang ngerampok bang buat pengembatan bapaknya dan disini ceritanya cerita Elzan setelah keluar dari penjara Oh iya dengan permasalahan-permasalahan yang ada masalah keluarganya masih ada terus banyak juga ada di film sebelumnya aku ikutan di seri sih jadi pemain barunya apa cinta pertama apa cinta cinta-cinta juga ada di ada romans ada komedi mungkin ada mungkin ada mungkin ada mungkin ada ada bener cara pertahanannya arah aja sih tapi gua nonton di episode pertama itu kamu lagi marah banget itu dia mau ini kan di steam motornya 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 rusak dari motornya kan ini kan kayak pertarungan kayak street fighter gitu kan siapa tau Mbak Lara ke bengkel mau di setel motornya mau di setel itu itu cincuman racing eh sorry sorry yang gue kanya kan lu mas jeb ada latihan fighting tuh lama gak sih latihan fighting seminggu iya buat koreonya soalnya kita kita mepet banget buat koreonya waktu itu koreonya buat yang pertarungan ending sama ending karena lama banget ada kali dua jam berantemnya sepuluh menitan koreonya jadi kita harus koreo latihan koreonya sebelum syuting dan lawan si Ical adik-adik gua bang yang diperanin sama Julio nah itu koreo koreo berantem tuh kayak gimana kalau ini kan aku dancer juga kan daya permane cioè sama aja sih ada gitu juga ada gitu aja sehanya kayaknya dance 1 1 sat. 123 ini tuh iya jadi pemain ngapain sebenernya ikau wise jota simitulis itu juga bener-bener kalau gitu beneran itu nggak sih kayak ya ini juga ngitung ke cara nangis 12 iya disini kita aku dilatih sama piranha stun team jadi dihitungnya per grip satu grip berapa gerakan satu lanjutkan satu gerakan ngindar itu satu gerakan lagi 2 3 4 5 kayak gitu-gitu loh tergantung tergantung kalau bisa sampai 25 gerakan lanjut satu shotnya 25 gerakan itu tapi biasanya belak 10 sampai 13-15 udah-udah lumayan capek banget sih karena diulang-ulang teruskan biasa sih itu capek banget sakit ya sebut sakit ya ketendang lehernya ah back kick lagi itu yang sering dilakukan ada salah-salah gitu ada sering banget berarti banyak banget deh kayak apa adegan-adegan itu karena kita nggak ada body stun juga ya nggak ada penggantinya juga gitu nggak ada pengganti jadi kan kalau-kalau robek kan ada bisa kondini tim bener-bener robek itu ditambah lagi juga di sana ada tim permak jeans jadi ada robek ini kan harus kondini tinggal gitu gitu mukanya tuh ibaratnya manis cuman gaya sinis-sinisnya tuh dapet banget bro gimana sih ngemerankannya Kak di sebagai kekelarasi riset-riset jadi arah-rah tuh biasanya kan kalau aktor jadi debt collector dua bulan wow nggak 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 seru banget yang mata elangnya ya eh ngomong bayar enggak sih mata tapi ada langnya kau tahu tahu isi enggak kamu nggak pernah nunggak ya motor ya jadi ada kolektor yang tugasnya tuh melihat di jalan itu motor-motor pelat-pelat gitu yang enggak jadi itu Oh itu nomor 436 KB misalkan Oh dicatat itu pernah tahu mau kerja itu ya emang ada di sini kita emang ada beneran ada beneran ya nonton kolektor ya nonton sampai bisa tiga ya kesulitan arah untuk memerahkan argi apa riset-risetnya ada nggak riset emang ada nonton referensi karakter sih soalnya sempat nanya ke Mas Tata juga Mas Siddhartha sebagai sutradaranya sutradaranya karakternya arah itu seperti apa karena kan sini beda sendiri ini arah emang enggak banyak fighting dia dia skillnya kan lebih ke acting ini gimana sih acting dalam acting gitu loh itu yang yang bikin beda karakter arah ini dari yang lain arah tuh kayak membuktikan bahwa ya kita nggak cuma fisik doang sebagai dep kolektor tapi bisa pakai otak juga gitu buat menuntaskan sebuah masalah di strateginya dari arah gitu ya strategi dia punya cara-cara yang berbeda sendiri dari dibandingin dibandingin alzan sama Rio yang diperanin Abdul pertama kali ini pertama kali diajak projek ini kan dari film dulu terus JP kan udah ada itu nah diajak dari seri situ perasaan kalian gimana ya perasaannya ada sedihnya seneng karena di ada seneng ada sedih ada dekan senengnya kenapa karena dipercayain jadi leadnya karena di pertahunan film aku sebagai supporting ya sedih karena ada pemain yang nggak bisa ikut yang bisa lanjut temen deket yang ada di film yang di film sebelumnya ya deg-degan karena tanggung jawab sebagai leadnya karena banyak banget fighting scenesnya yang dilatihannya on the spot jadi kayak gua bilang tadi bang yang bener yang latihan sebelum syuting tuh cuma dua scene itu doang oke selebihnya 8 episode itu selama 8 episode ada ada scene berantem itu semuanya on the spot belajar di set itu iya jadi bener-bener harus cepet-cepet ngapalin gitu oh yang lain tuh berkoreo terus yang itu bebas gitu yang cuma ending sama yang lawan julio yang latihan sisanya latihan tapi on the spot dan seri sini pun juga nggak terlalu lama banget ya cuman dua bulan dong itu lama sih bang itu lama sih bang oke 2 tahun cuci banget masa masyarakat biar lama aja gua kalo cepet setengah jam langsung dikan langsung ditayangin keren banget bro fighting bro on the spot bro kalo dari kak ini kak Clara aku ini terlama kali diajak seri sini iya aku excited deg-degan juga ada happy juga ada karena ini action aku pertama kali pertama kali sakingnya estetiknya kamu nangis waktu itu ketika pemberitahuan terharus 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 sekali ya kenapa excitednya kenapa? ini karena bernama action pertama terus ceritanya juga bagus banget gitu jadi kayak aku suka sama jalan ceritanya karakternya juga karakternya juga menarik bacanya sampai habis habis dong masa lu nggak tau sih gimana sih nanti nonton aja nonton aja nonton aja langsung di video kan nih ya nih dari luar pertanyaan ini kan tentang fighting dong wuhh tarong-tarong di sini dia bisa tau kan juga udah udah fighting banget itu tuh 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 orang gabinipo pernah rame di twitter tuh anjay set 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 apakah ini bagian dari promo atau emang gimana sih apa tujuan goldnya itu beneran berantem waktu itu di bandung nggak ada hubungannya sama promo jadi kalau bisa sih ya yang nonton gue berantem itu nonton pertaruan juga sih iya disini masuk maksudnya gue disini juga ribut-ribut sama aja gila bro lebih banyak lebih banyak ributnya yang di bandung cuman ini doang bagian kecil bagian kecil bagian kecil itu eh beruntungnya sih gue bukan lawan petarung tinju beneran gitu tuh dia anonimus gitu kan gue nggak tau mukanya kayak gimana gue nggak tau dia siapa jadi model nekat aja ke bandung tuh gue nggak jadi ribut adalah karena masalah banyak film waktu itu gue yakin sih dia nonton nanti wah ya ternyata Jebri Nicole memang fighting bro dia langsung langsung latihan juga tepannya tapi emang beneran nggak tau orang itu beneran nggak ada nggak gegambar sama sekali iya asalnya anonimus twitter aja dateng itu beneran nggak tau mau ngelawan siapa nggak tau ini nungguin di di tempat yang ditentuin aja di ringnya tapi dia dateng dong untungnya dateng dateng dia nah itu ada penanyaan disitu gitu rasanya harus berperan jadi sosok Elzan berjuambangan untuk keluarganya gitu kan karena bisa di keluarga dengan ada problema setelah ini kan ada tuh tan ini gimana ini gimana ini gimana aduh simpan ini aku deg-degan ya kita deg-degan ya Mbak Lara dan Mas Jebri nih beneran deg-degan karena ini bisa lihat di film di TV gitu kan Mbak Lara pernah melihat pernah satu ukuran sepatu berapa dari untuk dibilang muda bisa disamain tapi kan disitu bokap udah nggak ada ya ini gua menop the house ya menop the house ya pasti juga penonton juga akan ngeliat gitu gimana cara apa ya mencocokkan chemistry kalian waktu di tempat lokasi kamu ngasih kue apa hal yang bisa dilakukan untuk kita biar aktor selain kali ini hanya dua orang yang sini kan nih pemain lain Abraham ada siapa aja ada ada julio ada di batidoakan ada Om Tio main lagi di situ iya ada Widika Sidmur Mariana Abdo Mas Kiki Narendra Kiva Iskak terus siapa lagi ya Grace yang jadi itu anak kecil cuma pintar banget actingnya oh berarti nggak ada itu adalah Aliyandu iya Aliyandu Om Tio main lagi bukannya Om Tia itu bapak lu kan jadinya di situ di film itu Iya bukannya dia sakit di film yang pertama ada di 2017 itu sakit terus dia kalau nggak salah meninggal ya nonton nonton jangan ucakan jangan banyak-banyaknya bro siapa tahu tuh ini kekanya punya nyawa 7 kucing cung itu mah iya 9 oke adegan yang kalian inget atau yang berkesan di apa namanya di pertahunan seris apa yang bikinkan inget dan tidak akan lupa bahwa oh ini lho adegan ini gak berantum kalau gue pas awal banget sih yang episode pertama tuh yang gue masuk bawa motor tadi itu lucu banget itu lucu banget kenapa lucu banget kenapa? karena dia masuk ke dalam motor dia tuh mau ke kantor bang gara-gara motor itu terus dia gak kerja gak kerja gitu lho terus gue acting mula disitu nyokap gue sakit gitu jadi makinlah drama-drama terjadi disitu dan montirnya dia itu adegan yang merasa naik motor udah bisa naik motor atau gimana? bukan, karena itu kemunculan pertama karakter aku jadi aku dek-dekan aja gimana nih cara bawahnya dan biar karakternya langsung muncullah kuat aja gitu gak teriak gitu gak, tapi marah itu beneran marah ya itu kayaknya gak acting beneran marah itu itu kayaknya gak acting beneran marah kok kira marah beneran jepri mukanya spraysinya bengong gue selalu sama waktu ngobeng-ngobeng sih ngomelin orang sebelah orang sebelahnya ngomelin dia itu dari mbak lara, kalau dari jepri yang ngobeng-ngobeng oh iya di gobek di gobek di gobek karena mau kan gobeknya gak tau apa nih gak tau apa nih salah nih gue gak ngobengin apa-apa mati nih gue tapi mbak ini jujur di peranyaan di luar ini, beneran gak bisa naik motor? bisa bisa oh iya cuman gak pernah ditarik lisi bedanya gitu kalau kita kan orang-orang serem tuh makin digas-gas apakah di seri sini arah akan terlibat dalam suatu keadaan yang intent bareng Elzan apakah ada boleh di spoiler ini gak? gak boleh ada sih ada ya benih-benih benih-benih pasti ada karena di awal tuh udah ada ini kan biasanya kan ada adegan memang kayak musuhan dulu terus ketemu di apa namun di taman ya pokoknya nonton aja nanti itu ada lah pasti ada set 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 nah ini buat kalian berdua lebih suka film action atau drama ini pengalaman action gak pernah gak, menurut dua action lebih banyak ya juga banyakan cinta-cintaan ini action pertama kayaknya yang lead yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener dapat action scene action banyak oke biasanya di film action tapi scenenya dikit scene berantemnya dikit ini yang pertama kali gue dapet banyak scene berantemnya cool sebenernya gue lebih kalo sekarang gue lebih suka action karena hal baru buat gue gue belajar martial arts juga banyak hal baru yang gue pelajarin di genre action kalo cinta-cintaan kan udah udah sering udah sering sebelumnya jadi mau coba yang baru lah aku sebenernya dari awal di entertainment ngincernya genre-nya action sih harusnya aku ngincernya genre action oke tapi baru dapetnya pas pertaruhan ini gitu tapi bisik-bisiknya memang bisa silet atau apa gitu lu bisa silet gak dulu 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 sih belajar tecondo sih wah jadi tinggi jago nendang berarti jago berarti oh makanya lu suka lebih iya bergerakan kaki ya kakak atau silet dulunya eee sempet sempet juga silet wingtun ya apa aikido dulu aikido kore ya kore ya aikido waw bikin jodoh jepang-jepang bekasiknya banting-banting bantikan kore bisa ngebanting harga kore awal itu Wow dan ini saya mendengar kabar barusan setelah diskusi di Jogja hal yang kalian inget pada waktu syuting di Jogja itu apa ngumpul-ngumpul bareng anak-anak Jogja sih siapa tuh anak-anak diangkringan gitu-gitu enggak kamu diangkringan enggak ikut dia makan gudang 충ность gimana odpow dimakan karena di neredadah nasi kucing Karena dij France kucing hehehe Makanya ini masih sama Jogja lebih Jogja lebih jauh banget lebih jauh banget apakah beda syuting di Jakarta sama Jogja apa gitu yang hal yang membedakan yang keren syuting di Jogja tuh sampai ekstras-ekstrasnya pun mereka kuliah teater penyutra kuliah penyutra darah diisi itu gila terpelajar semua disana jalan-jalan bener-bener ini ya jalan ninja waktu itu enggak dong enggak dong enggak dong enggak apa ini aku belum tahu ekstras beda bagus sama ekstras enggak bagus apa ini kan aku itunya baru dunia film nih film masih dua ya karena ada juga ekstras cuman lewat aduh cuman kamera doang ngeliatin gua apakah dari jalan-jalan pakai stress tuh yang bagus tuh yang kurang jalan-jalan gini kurang kurang-kurang kurang natural apakah di Jogja gini hihihi aku gitu apa ya disini aku pengen tahu ee karena mungkin katanya kan tadi bener ee kuliahnya nih kuliah teater karena disitu ada isi isi apa apa yang membedakan ee 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 so kan dari asradanya dikasih briefing nanti kalian gini ya ee misalnya jadi penonton bayaran Dan nanti seakan-akan kalian judi kalah nanti pas-pas yang kalian menangin ternyata kalah gitu Dan mereka memelaninnya? Emang kayak beneran Dan mereka lebih gampang gitu Woi kayak seantusiasi itu Lebih mudah dimengerti arahannya jadi gampang ngerti Iya, arahannya mereka jadi lebih gampang ngerti Dan kalau ada extras ngomong biasanya dikasih dialog, bagus gitu Nggak kaku gitu ya Iya Entah, atau ada extras yang justru acting ngabok, yang beneran ngabok Jadi Bahkan ada yang fighting juga kan? Ada fighting juga, jadi kayak kram sih Wih, ini masih keren banget sih pertaruan ini Berarti kalau biasanya, kalau extrasnya begitu Pemain utamanya juga berpengaruh nggak sih? Kayak adrenalinnya juga waktu fighting nih Kalau awal kan ada fighting-fighting yang gini nggak? Iya Ada pertaruan di dalam ruangnya tuh Itu ngaruh ke suasana sujingnya juga nggak? Ngaruh, jadi kita lebih semangat lagi Kayak, anjing Ngebantu banget jadinya sih Extrasnya bagus banget Gue juga harus bagus nih, biar ngecewain mereka gitu Nah, ini ada tulisan juga di situ Oke, silahkan Silahkan First impression kalian ketika ketemu desair sini, apa? Wow, gitu Kan, wow entertainment Atau Wih 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 Kelara Eh Kurang jatuh, bel, kurang jatuh Kurang jatuh Kurang jatuh Kurang jatuh Kurang jatuh Apa yang bagus? Apa yang bagus itu apa yang bagus itu? Memang harus begitu kita banggisi di bawah Atau Iya, iya Persimpresen kalian apa? Apa ketika ini Persimpresen ya? Apa karena di Jogja? Pulau nunggu Iya, tidak apa? Iya, tidak apa? Kita ketemu di Jakarta pas reading Iya, reading bareng-bareng Persimpresennya begitu kekelara Oh, ini nih yang di imperfect yang ngeselin Weiss Gitu banget Bercanda-bercanda Tapi ya, emang iya sih, mbak Jadi, segit satu sih, lho kita Sebetulnya nggak, nggak inget kan? Inget Gitu Aku bayang menyapa ini Aku juga Suara aku begini Dulu aku bayang menyapa-bakelara Enggak nih, gitu Aku masih dekat-dekat waktu itu Tangan keputar gini Gitu Emang kebetulan lagi demam Cuma aku hanya memandangimu dari jauh Gak jadi ekstrasnya sih Gini Apa tuh? Makna pertaruhan Makna pertaruhan bagi kalian apa? Makna pertaruhan bagi kalian apa? Makna pertaruhan sih ketika gua Tersakitin sama orang Kenapa? Karena menurut gua ketika gua disakitin sama orang Gua harus lebih bagus lagi Daripada Duh, gue hidup Duh, gue hidup Duh, gue hidup Duh, gue hidup Pertaruhan kan bertaruh gitu Apa makna pertaruhan? Gue dihematnya pertaruhan gua Ketika gua disakitin bro Gua harus bertaruh lebih bagus lagi bro Harus lebih bagus lagi gua Kalo lu apa? Kalo lu apa? Gua lebih bagus lagi nih Makna pertaruhan Pertaruhan itu adalah Mengoptimalkan apa yang kita punya Eh iya Dengan segenap Hidup Iya kita Hidup kan kita pertaruhan Hidup ini pertaruhan gitu Kita melangkah kesini itu pertaruhan Apakah akan lanjut atau tidak Pertaruhan kita harus ngasih yang terbaik Kalo itu memang ini terbaik Ya tolong Dini lagi Karena ini sudah terbaik banget yang kita lakukan bro Kita bisa gini-gini Kita bisa gini Ganti Ganti ya Menurut Japlin Nicole Makna pertaruhan Apa yang dipertaruhkan Harusnya dalam kehidupan ini? Sama sih sebenernya Lu bang Jawabannya tadi Pat-pat ya Sebenernya sama Pilihan apapun yang kita lakukan Itu kita Gua taruhin buat keberlangsungan hidup gua Gacela Lagi kita kerja buat Mencari sesuap dasi kan Bener sekali Dan gua kerja Bertaruh Capek-capek Di hujot orang Semuanya Bertaruh buat Keluarga gua Gak cuman di Video.com Gak cuman di series Tapi di kehidupan nyata juga Iya Nah Maklara nih Sama ya ya jawabannya Maklara sama jawabannya Sama Mas Jeffrey Teman-teman Jangan yang beda Agar durasinya lebih panjang Oke oke Terus terlihat Top show kita itu menarik Menarik kok Biar bagus juga bang Gimana Pak Clara Apa sih? Biar kuulang lagi Apa sih? Menurut kalian tuh Makna pertaruhan tuh apa sih? Ya Kalau gua sih Bek kita jadi Aus yang andusias Bel Bener sekali Ah Ah Wow Ada ngocenya juga Dock Jan Kirakan lu Iya gitu Bener Oke oke Apa sih? Makna pertaruhan buat kalian Oke Apa sih makna pertaruhan buat kalian Oke Aku jawabnya gak usah pake gerakan Gak apa Karena emang kaosnya harus Atraktif Kita harus atraktif banget Oke Aku suka banget sih sama Hashtagnya Pertaruhan di serisi ini Kalau hidup itu emang pertaruhan Hidup itu pertaruhan Bener Jadi emang Jadi apapun yang kita lakukan Emang Kita ngambil A Pasti ada yang kita korbanin kan Nah disaat kita ngambil A Kita emang harus melakukan yang maksimal Yang terbaik Untuk itu Karena kita udah mempertaruhkan yang lain Gitu Wow Wow Ini terakhir Sekarang aktor nasional Aktor nasional Aktor UMKM UMKM Nah kita pengen berakting Bareng aktor nasional Bener sekali Kan kita udah Gue sudah sama Jeffrey bro He? Ngomong Jeffrey sudah gue Karena aku penyanyi Oh iya dia penyanyi Iya sekarang penyanyi ya Penyanyi dia Gak ini kita coba acting Menantang Jeffrey Nicole untuk acting bareng Abel Abel jadi penjahat Dilawan Jeffrey dengan adegan action Wow Jadi harus ada facting Asli Ini kan acting yang bagus itu lah Acting yang tidak beracting Betul ya Betul Nah itu kita pengen yang bener-bener Kalo mau Beneran berarti Iya Acting bener pukul-pukul Gini Lak-lak-lakannya Gitu Jadi ini Tukeran duduk aja Tukeran duduk aja Tukeran duduk sama Aku jadi apa? Aku jadi ebel lah Kalo muka bener Muka begini Gitu Aku jadi apa? Aku jadi penjahat 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 Yang Mau makin Lara Oke Lu jadi apa? Lu jadi apa? Jadi kameramen Maksudnya jadi kameramen Iya kan? Kameramen Gede banget tangan bro Ini serem banget nih bro Gue masuk Aku masuk ke sini Aku dicopet Aku Aku berarti Nodong pisau ya Ini kisahnya pisau Ini kisahnya pisau nih Kameranya serem-erem Kameranya lagi duduk aja Kameranya roll Action Ayo bell Basic fighting gue udah tau kan Action Aduh Aksion 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 Kamera roll Aksion Ayo bell Ada read ga? Gak ada Cashless Dammit Gak ada dia read lagi Kamu tau ya nih Aku bisa sulap Ada dua kan? Ada dua Ada pisau Sekarang gue pengen duit Gue butuh makan Kalo engga Beli aja bang langsung Kenapa? Gue lagi ga ada duit Tarik aja TM ada di sini bang Panjangin kan? Bang ada TM Badain pisau doang nih Masuk pisau Wey apaan lu? Wey Wey apaan lu? Aduh 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 Lelakanya gue Lelakanya Injek, lehernya injek Aduh Aduh Kok aku beneran sih? untuk untuk acting nageh utang garis yang diem gue ada nageh utang tapi sambil lonjokin lebih kamera stand by roll stand by 3,2,1 di tempat nih liat ada udah cape duluan ga ini nah makeup, makeup dulu udah nahin udah jadinya deh oke, action oh my god deh gua denger lu gak gajikan lu kesalahan denger kali bisa denger bang lu bang jadi lu mau bayar atau gimana nih? gak agak gua lu gak tau gua siapa gua yang minjem duit kan? iya bang jadi gimana mau gimana nih bang? lu bayar atau gua cium? wey! masa ngaco gua? sama temen gua? jadi lu yang minjem sama ini? iya kan lu mau jepri berantem lu mau jepri berantem? udah gak ngefek lu lu gak ngefek lu dia ngefek sih kalo gua copet nih iya kalo itu kalo itu ga jadi lu ngajak berantem gua? jadi mau lu gimana? gak ngefek gak ngefek oh sorry gak ngefek gak ngefek lu gak ngefek lu diken diri sendiri ya emosinya kelepon copet siap nih kelepon copet lu kelepon copet lu cut 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 kelepon lu kelepon terakhir sebentar lagi kelepon lu bentarin dulu ini mau pekting beneran nih mau pekting siap oke action ini pekting beneran ini pekting beneran ngalahan ya gua gak capek jadi berantem ya coba aman ya gua udah bisa nih udah aman di double tape udah terus ya berani mah gua berani mah gua berani mah gua ayo pekting sekali ayo karena udah udah gak punya duit jadi gila nih iya iya bener terima kasih terima kasih pekting bareng semoga ini aku beneran semoga bisa ini sih kita ikut pekting bareng pekting bareng pekting aku udah belajar gitu pekting aku udah belajar gitu ternyata nah ini kan dalam rangka promo pendaruan the series yes karena agar sesuatu yang bagus ini dilihat sama bener sekali jangan drama jangan drama negatif aja dilihat ya bener banget ini udah dikasih karya karya bagus karya entertaining malah sukanya yang gitu-gitu sama sukanya karis gratis biasanya orang kan ngebajak gitu kan yang orang gak tau gimana susahnya bikin film bikin series gitu jadi tolong jangan dibajak yang boleh ngebajak cuma sawah dibajak bener ya bajak sawah jadi buat temen-temen jangan lupa nonton pertaruhan di series video original hanya di video iya tanya setiap hari Sabtu setiap hari Sabtu episode barunya sekarang udah tanya empat tiga episode ya episode pas syuting ini berarti yang nonton berikutnya iya bener karena film itu webseries ini luar biasa sekali temen-temen kalau kalian nonton insyaallah rezeki kalian akan bertambah amin yang nonton semoga diberi keberkahan amin diberikan rezeki yang lancar amin semoga apa yang diceritakan tercapai amin semoga bisa memakan enak amin amin dan ini kita ada quiz menutup ini ada quiz buat temen-temen temen-temen kita kasih peranyaan siapa nama kakak dari Elzan yang diberankan oleh Jeffrey Nicole wah hmm jadi sekali lagi siapa siapa ulang lagi sekali lagi peranyaan siapa nama kakak dari Elzan yang diberankan oleh Jeffrey Nicole aku tahu siapa nanti aja yang dapat ya pokoknya gitu akan ada 5 merchandise perdaruhan the series dan 20 voucher berlangganan nonton video jadi komen sebanyak-banyaknya di bawah nanti akan dihubungin sama tim wow dan terima kasih buat peng terima kasih buat darmin kopi yang udah promenya tempatnya menyediakan tempat yang yang dingin dan mantap dan jangan lupa like subscribe dan share channel wow entertainment karena disana akan ada banyak program yang menarik nyari wow entertainment berlangganan dan segala lagi jangan lupa nonton perdaruhan the series di video di video nonton woy pokoknya keren banget jangan banyak itu aja dari kami saya Arif Alkesia saya Abel Jeffrey amin dan Jeffrey Nicole dan Mbak Clara Bernadette kami baik baik terima kasih banyak semoga banyak yang nonton karena dengan kalian banyak yang nonton kita juga dipake lagi amin 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 Jeffrey Nicole Clara mantap pertaruhan mantap car dulu tiap pagi di rumah rame banget sekarang sepi tinggal gua sendiri dari lu sama Rio gua ngerasa iri banget soalnya gua punya adik kecil namanya Ical janji sama abang cal jaga bapak sekolah yang bercal enak banget lu nyoro ini hilang lu disini coba makan tidur kok enak di dalam sini ngapain nyoro lu nampok bang tawar gua rumah gua mau disita jangan hilang anggur gua gak ada duit sekarang sekarang gua harus jaga apa yang masih ada salma jangan ikut campur gua gak mau nyakitin lu rumah gua keluarga gua dan adikku gua gak pernah nyangka gua dan Ical jadi dua saudara yang berseteru gua gak pernah nyangka gua dan Ical jadi dua saudara yang berseteru